Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan share tutorial mengatasi lensa ultrawide atau lensa 0.5 dan juga lensa makro yang false close jadi ketika menggunakan lensa utama lancar contohnya seperti ini namun ketika beralih ke lensa ultrawide atau lensa 0.5 maupun lensa makro dia langsung false close seperti ini jadi langsung gak bisa dibuka dan muncul error kamera terus berhenti nah ini disebabkan karena ada settingannya yang kurang pas maka di kesempatan kali ini kita akan coba share untuk tutorial cara mengatasinya oke langsung saja teman-teman kita menuju ke tutorialnya ya ini masih false close caranya kita clear data terlebih dahulu dengan cara di klik seperti ini kemudian info APL ya info aplikasi lalu kita hapus data kemudian hapus semua data nah seperti ini teman-teman setelah itu kita buka jadi sekarang ini sudah kembali fresh ya artinya confignya sudah hilang nah ini kita akan restore config yang tadi false close kita restore lagi teman-teman kita restore lagi config yang error ya kita kembalikan seperti ini jadi ini untuk lensa utamanya bisa selanjutnya jangan dibuka dulu untuk lensa ultrawide nya ya tapi langsung kita masuk ke menu setting teman-teman oke kita pilih yang gambar gear ini selanjutnya kita masuk ke menu lanjutan kemudian kita scroll ke bawah kita masuk ke menu kamera bantu yang ini nah disini teman-teman di atas sendiri ini ada ID kamera nah settingannya disini teman-teman jadi ID kameranya ini harus kita sesuaikan nah disini terisi standar ya 0,12345 ini adalah kamera ID standar ada beberapa device memang menggunakan ID standar seperti ini nah ini harus kita sesuaikan adanya ini false close karena HP yang saya gunakan ini kamera ID nya berbeda ya bukan 12345 cara ceknya menggunakan aplikasi kamera ID S atau kamera HW ya dua-duanya ini bisa sama aja fungsinya nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi oke sekarang langsung kita cek menggunakan kamera ID ya nah disini all camera ID inilah kamera ID yang ada di HP kita nah ini harus kita masukkan ke kolom yang tadi itu teman-teman nah disini handphone saya kamera ID nya 0,1,21,22,25 dan seterusnya jadi cukup sampai 25 situ saja ya nah selanjutnya kita masukkan disini ya di ID kamera ini kita masukkan yang barusan muncul di aplikasi kamera ID 0,1,21,21,21 kemudian koma ya 22,25 jadi yang memisahkan itu koma ya teman-teman bukan titik tapi menggunakan koma oke sudah sesuai ya 0,1,21,22,25 kalau sudah langsung ditekan OK kemudian kita back sekarang kita tes ya apakah masih false close atau enggak nah sudah aman teman-teman jadi sudah bisa digunakan ya untuk lensa ultrawide nya nah seperti ini oke sudah lancar cukup disetting di bagian kamera ID nya saja sudah bisa digunakan seperti ini oke ini untuk lensa 0,5 atau lensa ultrawide nya sudah work ya jadi seperti itu teman-teman caranya sangat mudah sekali nah selanjutnya kita juga bisa mengaktifkan untuk lensa makronya ya caranya sama masuk ke kamera bantu nah kita aktifkan saja lensa ketiga ini ini untuk mengaktifkan lensa selanjutnya ya jika handphone kalian support atau mendukung nah contohnya seperti ini ini lensa ketiga adalah lensa makro untuk di device saya untuk di device yang lain mungkin berbeda ya bisa juga kamera depth dan lain-lain nah seperti ini jadi aktif 3 lensa jadi seperti itu sangat mudah sekali ya kita juga bisa menggunakan kamera HW yang ini ID nya seperti ini ini di handphone Poco X3 NFC untuk di device yang lain mungkin bisa berbeda angkanya ya sekalian kita tes juga di device yang lain untuk perbandingan ya teman-teman disini kita coba juga di device yang lain oke sekarang saya sudah berada di device yang lain menggunakan Poco X5 ya eh sorry Poco X6 Poco X6 5G nah caranya kita coba lihat menggunakan kamera ID S ya nah ini untuk kamera ID nya 0123456 jadi ini ID standar ya jika handphone kalian kamera ID nya seperti ini berarti berarti kalian tidak perlu setting terlalu banyak teman-teman jadi karena biasanya yang paling umum para pembuat config itu memasukkan kamera ID standar 123456 jadi beruntung buat kalian yang HP nya kamera ID nya standar menggunakan angka 012345 seperti ini nah ini sudah sesuai ya 012345 oke cukup sampai di angka 4 juga boleh oke ini harusnya sudah tidak false close ya karena kamera ID nya sudah sesuai nah seperti itu ini hanya untuk perbandingan saja jadi di beda device itu beda ID nya jadi kalian harus setting secara manual karena pembuat config itu tidak mungkin lah HP nya selalu sama dengan yang kita pakai oleh karena itu kita perlu melakukan penyesuaian penyesuaian nah seperti itu teman-teman oke saya kira sampai disini teman-teman sudah paham ya nah selanjutnya kalau sudah dirasa cocok kita bisa menyimpannya dalam bentuk config ya masuk ke konfigurasi kemudian langsung kita tekan simpan kemudian disini kita kasih nama ya agar tersimpan nantinya contohnya fix ultrawide 05 anti fosklus anti fc gitu aja kemudian kita simpan nah ini sudah berhasil kita membuat config nah selanjutnya bisa kita restore kapanpun ya contohnya seperti ini sudah muncul teman-teman kemudian kita kembalikan nah ini bisa kita gunakan sewaktu-waktu oke seperti itu ya saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, share, komen, subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh